Selamat datang di Replik, resensi publik, BEM Fakultas Hukum Upain Veteran Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua pendengar setia podcast BEM Fakultas Hukum Upain Veteran Jakarta, eksklusif on Spotify and YouTube channel BEM Fakultas Hukum Upain Veteran Jakarta. Pada resensi publik atau Replik kali ini, kita akan membahas film berjudul Please Be Quiet dengan tema Please Be Quiet, terkunci dalam bisu menapaki jalan keadilan. Sebelum memulai Replik ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, saya Haikal dari Staff Departemen Agitasi dan Propaganda, dan rekan saya. Saya Maharani dari Staff Departemen Kajian Strategis, kami berdua dari Bidang Sosial Politik BEM Fakultas Hukum Upain Veteran Jakarta. Oke, pada Replik kali ini, kita nggak cuma sendirian aja nih, Tan. Ada siapa tuh, Kak? Oke, pada kesempatan kali ini, kami sudah menghadirkan dan juga sudah ketentangan dari salah satu narasumber yang super keren ya. Ini ada Kak Anggi dari Jala PRT. Halo semua, halo teman-teman. Gimana kabarnya Kak Anggi hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, mungkin aku mau tahu sedikit dong Kak, kira-kira kesibukan saat-saat ini lagi ngapain aja sih? Halo teman-teman, saya Anggi, saya dari Jala PRT. Saya staff media dan advokasi. Kesibukannya sekarang yang pasti sedang mendorong Undang-Undang RU PPRT untuk segera disakannya. Sudah 19 tahun dan juga mengawal Undang-Undang, terus mendamping korban di Jala Kami Punya Shelter. Ada korban yang masih kita tangani dan masih dalam penanganan kasus hukum. Tadi kan Kak Anggi sudah sempat membahas terkait dengan Jala PRT ya, mungkin teman-teman di sini kepo atau pengen tahu gitu, kira-kira Jala PRT itu apa sih dan kerjaannya itu lingkupnya dalam bidang apa sih? Jala PRT sendiri, lembaga organisasi yang mengadvokasi hak-hak pekerja rumah tangga, dan kami sedang mendorong untuk mengadvokasi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga agar teman-teman PRT punya payung hukum. Seperti itu. Oke, berarti itu tadi ya kayak kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan oleh teman-teman dari Jala PRT dan juga salah satunya itu adalah mengawal Undang-Undang dan juga mengupayakan untuk mengesahkan Undang-Undang Perlindungan PRT. Kita lebih banyak mengadvokasi dan juga mendampingi teman-teman yang berkasus ya. Oke, oke. Karena lingkupnya lumayan luas juga itu, kak ya. Oke, mungkin kita langsung masuk ke inti pembahasan kita aja gitu ya, kak. Mungkin kita sedikit ceritakanlah gitu terkait film yang akan kita, short movie yang akan kita bahas kali ini. Mungkin dari Rani bisa dijelaskan. Oke, jadi untuk film Please Be Quiet ini berdua nasi 20 menit, Film ini berani menghadirkan isu-isu yang masih belum banyak dibahas dalam film-film di Indonesia. Film pendek ini berfokus pada pelecehan seksual di lingkungan pekerjaan, terutama bagaimana sulitnya menjadi saksi dan korban pelecehan seksual di tempat kerja. Please Be Quiet ini mengangkat dan membahas kiasan dunia kerja, di mana atasan memiliki power yang lebih besar, sedangkan bawahan harus patuh kepada atasan meskipun atasan ini seringkali menyalahgunakan kekuasaannya. Film Please Be Quiet tidak hanya menyuguhkan pelecehan seksual saja, tapi juga mengangkat mengenai bagaimana penyalahgunan kekuasaan dari atasan kepada bawahan. Oke, jadi tadi ada sedikit prolog yang sudah diceritakan oleh Rani, sudah dijelaskan oleh Rani, jadi mungkin aku izin menjelaskan ya soal kronologi atau alur cerita film ini. Jadi, di film ini cerita ini dimulai di kantor atau di sebuah perusahaan, di mana ada dua rekan sekaligus sahabat yaitu Sarah dan Putri yang sedang bercanda tentang pekerjaan mereka. Sesaat sebelum mereka pulang, bos mereka yang bernama Benny, Pak Benny, datang ke kantor mereka dan meminta Putri untuk tinggal lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya, atau bisa dibilang diminta untuk lembur lah gitu, Kak. Putri saat itu mengeluh karena dia belum menyelesaikan tugas yang ada di tangannya saat ini. Akhirnya, Sarah dengan sukarela menangani sendiri pekerjaan yang sedang Putri kerjakan agar Putri bisa mengerjakan pekerjaan yang Pak Benny tugaskan. Sarah kemudian pulang ke rumah dan Putri tetap berada di kantor. Oke, saat beranjak pulang ke rumah, Sarah baru menyadari dan dia juga baru mengingat kalau USB untuk tugas-tugas atau pekerjaannya dia itu ketinggalan gitu kaya di kantor. Jadi, akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi ke kantor. Dan sesaat sampai di kantor, Sarah melihat Pak Benny melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada Putri. Dan Putri setelah mendapat perilaku tersebut, segera untuk melarikan diri gitu. Dan setelah beberapa saat, Sarah pun akhirnya pergi. Dan di keesokan harinya, Sarah terkejut melihat Putri dengan mulut yang tertutup. Atau bisa dibilang mulutnya tuh nggak ada di filmnya gitu di hari esoknya. Dan Sarah selaku saksi tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Putri karena Sarah dibungkam juga oleh Pak Benny. Ya oke, kiranya seperti itu resensi awal yang bisa saya dan Heikal berikan. Mungkin selanjutnya, aku mau tahu dong pendapat Kang Gi terkait dengan film Please Be Quiet ini. Ya, saya juga udah nonton juga tuh film pendeknya kemarin gitu. Dan dia menggambarkan bagaimana bentuk kekerasan di dunia kerja ya. Dan spesifik kepada pelecehan gitu. Di situ juga digambarkan bagaimana pada akhirnya si pekerjanya diilustrasikan ketika dia tidak bisa berbicara, bungkam gitu. Itu wajahnya tidak ada mulutnya, mulutnya hilang, seperti ditutup gitu. Dan itu diilustrasikan seperti itu gitu dalam dunia kerja ketika dia tidak punya power dan tidak bisa berbuat apa-apa, ya sudah seperti dibungkam gitu kan. Dan filmnya menggambarkan sekali ya gitu. Oke, berarti mulut yang hilang itu tidak ada itu bisa dibilang sebagai salah satu ilustrasi atau simbol, simbol, tanda pembungkaman gitu ya kan. Oke, mungkin kita langsung masuk ke inti pembahasannya aja ya terkait film ini. Tapi sebelum untuk membahas film ini lebih dalam, mungkin kita perlu tahu juga kayak apa itu pelecehan seksual gitu loh. Karena jika kita berbicara terkait pelecehan seksual gitu loh, kalau menurut pandangan saya nih kan itu masih banyak orang-orang yang menafsirkannya dengan berbagai definisi gitu loh. Kayak terkadang kalau misalnya kita, mohon maaf ya kan, kayak melirik seorang perempuan gitu atau merayu perempuan itu sudah bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual. Tapi terkadang juga dari sudut pandang orang lain atau dari sudut pandang pelakunya itu menganggap hal-hal tersebut bukanlah pelecehan seksual. Karena di kepala mereka, menurut mindset mereka, pelecehan seksual itu yaudah berkontak fisik gitu loh. Nah, menurut Kak Anggi sendiri gitu loh, kayak makna atau bentuk konkret dari pelecehan seksual itu apa gitu loh? Oke, sebelumnya saya juga mau menjabarkan sedikit tentang bentuk-bentuk kekerasan ya, karena biasanya perempuan mendapati kekerasan di dunia kerja biasanya berkelindan, nggak cuma seksual, kadang ekonomi, psikologis, kekerasan psikis, dan segala macam gitu loh. Ada kekerasan ekonomi, misalkan upahnya nggak dibayar, dipotong semena-mena, ya itu biasa terjadi di pekerja rumah tangga gitu. Kemudian ada kekerasan psikis, dibully, ditekan, dihina, direndahkan, segala macam kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik kan paling mudah untuk di... orang ketika berbicara kekerasan tuh mikirnya fisik aja. Padahal kekerasan itu udah ada banyak gitu kan. Verbal gitu ya. Kekerasan fisik ngeliatnya, oh kalau udah bonyok baru dibilangnya kekerasan. Kan banyak banget kekerasan gitu, dalam hubungan relasi aja, silent treatment udah masuk kekerasan. Tadi fisik ya kan, dipukul, ditendang, apapun bentuknya penganiayaan gitu, dan kekerasan seksual ya. Seksual yang mengarah kepada seksualitas korban, bentuknya bisa beragam juga, itu bisa juga lewat verbal juga kayak catcall, atau dia dilecehkan bercandaan-bercandaan yang sesama rakan kerja gitu, yang berbau mengarah ke arah seksual gitu kan. Itu juga udah masuk kekerasan gitu. Bahkan derajat tingkatnya bisa sampai pemerkosaan hingga pembunuhan gitu. Oke. Oke, berarti kalau menurut Kang Gi sendiri, sebenarnya kalau untuk kekerasan ini banyak dan kompleks ya kan. Gak cuma kekerasan fisik aja, tapi yang non-fisik pun juga ada. Dan untuk pelecehan seksual ini, kalau menurut Kang Gi, berarti catcall pun sebenarnya sudah termasuk dalam pelecehan seksual. Oke. Jadi kan sebenarnya kita banyak juga ya kan, kita temui kasus tentang pelecehan seksual. Dan kalau untuk pelecehan seksual di tempat kerja ini, memang kita sering banyaknya melihat bos yang melakukannya kepada karyawan gitu kan. Nah berarti kan disini ada ketimpangan relasi kuasa. Nah menurut Kang Gi sendiri, apakah pelecehan seksual itu memang pada dasarnya atau banyaknya itu berlaku karena terjadi ketimpangan sosial gitu? Eh ketimpangan relasi kuasa. Sama ini, ketimbang relasi kuasa. Ya relasi kuasa menjadi faktor yang paling berpengaruh ya gitu. Relasi kuasa bahkan bisa terjadi gak cuma antar lawan jenis. Kadang dengan identitas gender yang sama pun relasi. Makanya kadang-kadang-kadang kok perempuan bisa menyakiti perempuan yang lain misalkan. Itu karena relasi kuasa. Semua karena relasi kuasa. Karena bias, ketidaktahuan itu. Terus juga tidak tahu bentuk-bentuk kekerasan segala macam. Kayak gitu kan. Dan berbicara tentang kekerasan di dunia kerja itu kan, sekarang sudah ada kilo 190. kebetulan Indonesia belum meratifikasi itu tentang stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ah betul kok, kilo itu mungkin bisa jelasin. Konvensi ILO 190, mereka konvensi ini mendorong untuk penghapusan segala bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Indonesia belum meratifikasi itu. Kita punya undang-undang TPKS, tapi undang-undang TPKS tidak membahas tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Padahal kekerasan tidak terjadi di tempat-tempat masyarakat. Di tempat umum ya. Di dunia kerja pun itu terjadi. Tapi itu tidak ada bentuk payung hukum yang kuat untuk memayungi bahwa di ranah dunia kerja itu ada loh. Dan berbicara dunia kerja itu kan enggak cuma saat di kantor aja. Dan tempat kerja kan itu luas ya. Kayak pekerja rumah tangga ranahnya domestik gitu. Ada di ranah privat dan di ranah publik gitu. Dan dunia kerja di kilo 190 sendiri, dia itu melindungi pekerja, baik dia berangkat hingga dia pulang kerja. Itu ketika kilo itu berbicara untuk melindungi itu. Jadi dunia kerja itu enggak cuma di kantor aja. Dia berangkat, dia pulang, dia anak magang. Siapapun semua pekerja yang ada di, yang dipekerjakan, staffnya, OB, segala macam. Termasuk. Itu termasuk. Bahkan ketika sedang melakukan perjalanan dinas, sampai pelatihan-pelatihan, itu pun sudah include ke dalam dunia kerja. Kayak gitu. Dan itu seharusnya memang dilindungi. Tapi selama ini kan enggak dibahas. Makanya kan ada banyak-banyak kasus yang kemarin viral tuh diajak staycation-staycation lah. Itu udah masuk dalam ranah kekerasan dan pelecehan di dunia kerja juga. Oke, berarti kalau misalnya berbicara tentang pelecehan di ranah kerja itu bukan semata-mata terjadi di kantor gitu ya Kak. Bahkan saat perjalanan dinas, sedang dalam perjalanan itu bisa dibilang dunia kerja juga gitu. Bahkan melalui handphone pun misalkan, dia merayu di saat kepada pekerja lainnya misalkan, apa ya, medianya. Melalui medianya enggak cuma saat langsung. Enggak langsung juga bisa. Itu melalui telpon genggam segala macam. Berarti bisa dibilang, pelecehan seksual di dunia kerja itu bukan tempatnya gitu, bukan cuma semata-mata tempat ya, tapi juga orang dan lingkungan yang luas juga ya. Kita berbicara dunia kerja itu semua yang aspek yang mencakup tentang kerja ya gitu ya. Oke, tadi mungkin Kakak sempat singgung sedikit terkait konvensi ILO tahun berapa tadi ya? 190. Oh, kakak sejala kilo 190 gitu ya Kak. Itu belum diratifikasi gitu. Dan juga di Indonesia sendiri konstitusinya tuh udah ada sebenarnya di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022, tapi tidak ada yang membahas signifikan ke dunia kerja itu. Jadi belum ada yang tertunjuk di situ. Tapi kalau misalnya kita membahas soal Undang-Undang TPKS ini, kayak Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ini, udah ada nih, legal standingnya udah ada. Ada peraturan yang mengatur soal kekarnas seksual, tapi justru pelajaran seksual tuh atau kekarnas seksual masih marak gitu loh. Apakah dari pengimplementasian yang masih kurang, atau penerapan yang masih kurang, atau mungkin ada faktor lain. Mungkin Kak Anggi bisa sedikit jelaskan. Memang Undang-Undang sudah ada gitu. Dan beberapa turunan-turunan Undang-Undangnya juga sudah ada yang selesai gitu. Ada juga yang masih menjadi PR. Dan ini juga masih menjadi tantangan ya. Ketika kita sendiri mengadvokasi kasus di JALA gitu, kemarin kasus SK kita mendorong untuk memasukkan UUTPKS. Tapi UUTPKS-nya tidak masuk. Karena perbedaan pandangan antara pihak dari kepolisian dengan pihak kami yang mengatakan, padahal itu nyata loh. Ada bentuk bukti visum. Tapi dibilangnya itu tidak ada motif untuk... motif hasrat seksual. Dibilangnya tidak ada. Tapi secara visum itu kan sebenarnya ada. Terjadi. Dikatakan tidak ada motif hasrat. Jadi itu cuma dibilang kekerasan biasa atau gimana? Tindak pindahan biasa? Iya. Dan padahal ketika kita bisa menambahkan UUTPKS ke dalamnya, berarti bisa menambah hukuman juga. Tapi akhirnya kita berdebat di sana gitu. Masalah UUTPKS ini kenapa akan masuk gitu. Dan sangat mengecewakan ya pastinya gitu. Dan teman-teman yang mendampingi juga kecewa juga sih. Dan ini masih banyak banget PR kita nih ketika menangani kasus gitu. Ketika undang-undangnya sudah ada, tapi implementasinya kita masih... Kurang. Masih harus lebih keras lagi sih gitu. Dan itu butuh banyak... Apa ya? Teman-teman yang pengetahuan di lembaga-lembaga yang menangani kasus, seperti itu juga kayak kita harus... Harus orang-orang yang mumpuni lah gitu kayak. Iya, kita... Oke, berarti dari yang Kang Gi jelasin, Kang Gi juga udah menjelaskan terkait dengan bukti konkretnya, terkait dengan kasus yang terjadi di dunia nyata. Bahkan itu udah ada bukti visumnya, tapi masih bilang bukan keterasan seksual. Itu kan berarti hukum di Indonesia sendiri, terkhususnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 sendiri ini, belum mampu untuk menjamin hak-hak korban gitu. Tidak bisa untuk mengadili pelaku gitu. Berarti untuk Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ini, memang masih harus ada banyak PR, masih harus banyak di revisi lagi. Oke, berarti kalau misalnya untuk terkait pelecehan seksual nih, Kak. Kan kita sering dengar kalau misalnya banyak korban nih, enggak nih untuk buka suara. Karena stereotip atau respon dari masyarakat ini tuh tercenderung ke arah victim blaming. Jadi menyalahkan korban. Menurut Kang Gi sendiri, gimana sih langkah strategis yang bisa kita lakukan untuk menangani hal tersebut? Untuk mengubah budaya victim blaming di masyarakat? Iya, victim blaming nih jadi PR banget ya buat korban gitu. Takut, akhirnya dia takut bersuara, takut menceritakan, takut dianggap jadi malah aib. Padahal kan itu bukan salah dia, korban. Korban yang seharusnya mendapat perlindungan, dia malah takut bersuara gitu kan. Dari segi masyarakat, juga edukasi ya, edukasi penting bahwa keberpihakan juga penting kepada korban gitu kan. dan apa ya, victim blaming nih, merubah victim blaming, masyarakat harus banyak di edukasi ya, mengenai kekerasan tadi, pelecehan dan segala macam. karena itu tadi, kesulitannya korban ketika mendampingi itu kadang dia jadi punya pengetahuan negatif dari orang-orang. Dan tadinya semangat, bisa aja di tengah jalan dia kayak ngedown dan mundur dan itu karena takut jadi bumerang ke dia gitu ya. Dan memotivasi dia, memberikan dukungan kepada dia tuh, banyak PR ya gitu, kepada korban. dan di sisi lain, SDM-nya juga, yang pendampingan-pendampingan korban juga, butuh merilis juga, ketika menangan kasus, apalagi kasus kekerasan seksual gitu, pengenehan segala macam, itu kan berat ya. Ketika tidak ada debriefing, itu juga menjadi masalah baru lagi, pada para pendamping korban, segala macam. lebih kepada fokus, tadi apa, strategi, langkah strategisnya. Langkah strategis, yang sulit itu ketika penanganan di para, ketika menang kasus, ada litigasi dan non-litigasi, ketika mindset di, mungkin kalau lembaga-lembaga yang menangani, sudah paham ya, soal kekerasan, sudah expert lah mereka. Tapi yang sulit, kadang ada di kepolisian gitu. Mereka kadang malah, mengintimidasi balik gitu ya. Membuat korban menjadi, apa, ngedown. Kamu kenapa mamu? Kamu kenapa enggak ini, enggak melawan, apa-apa segala macam. Pakaian kamu kayak begini. Itu sering banget gitu, dan itu seharusnya, orang-orang yang menangani kasus, semuanya itu sudah punya perspektif dan pandangan yang sama terhadap korban dan penanganan kasus kekerasan, kayak gitu. Dan kadang itu kesulitan, pada akhirnya nanti korbannya saat diwawancara gitu kan, ada BAP, ditanya terus-terusan, sampai lelah, sampai terkuras emosinya, sampai traumanya balik lagi, dan segala macam. kayak gitu, dan ya panjang ya, penanganan kasus kekerasan itu panjang banget. Ya bertahap. Bisa bertahun-tahun bahkan. Dan itu tadi ketika dia lelah, dia tiba-tiba di tengah jalan, ragu gitu ya. Akhirnya memilih mundur kan, itu yang kita sedih dan sayangkan. Dan akhirnya banyak orang di luar sana mungkin melihatnya jadi, ah, yaudah deh, mending gue diem aja deh. Ntar kalau gue ini capek, prosesnya panjang, dan segala macam, kayaknya yaudah, mending gue diem aja. Kayak gitu loh. Jadi, makin banyak orang yang milih untuk diam gitu. Milih untuk diam, karena takut menghadapi proses panjang itu. dan proses panjang itu butuh kesabaran, butuh mental yang kuat, dan segala macam. Oke, berarti kalau misalnya, tadi yang sudah Kak Anggi jelaskan gitu loh, jadi, faktor dari victim blaming ini, SDM-nya gitu loh, yang kita pertanyakan gitu loh. Mungkin kalau misalnya dari segi lembaga-lembaga yang memang expert di sini gitu, mereka udah paham betul. Tapi kalau misalnya lembaga seperti kepolisian, mereka tuh terkadang melakukan tindakan-tindakan yang seperti mengintimidasi si korban gitu loh. Jadi, salah satu faktor yang membuat orang-orang memilih untuk diam, tadi seperti yang Kak Anggi sudah jelaskan, adalah karena yaudah, ya males gitu loh ya. Tidak siap menghadapi proses panjang. Ya, prosesnya panjang banget itu, prosesnya yang panjang, sehingga yaudahlah buat apa gue selama ini gitu loh. Gue udah coba untuk mengupayakan supaya tidak ada kekerasan seksual lagi, gue jadi orang yang terakhir sebagai korban, tapi justru penegak hukumnya malah begini gitu loh. Itu yang jadi salah satu minusnya gitu ya. Oke, tapi berancak dari situ Kak. Di film ini tuh kan juga diperlihatkan bahwa korban pelecehan seksual tuh seperti yang sudah Kak Anggi jelaskan memilih untuk diam atas pelecehan yang sudah diterima. Tadi salah satu faktornya adalah faktor victim blaming gitu loh. Dari sekian banyak korban gitu loh. Memilih untuk diam karena salah satu faktor itu. Nah, mungkin selain faktor victim blaming, selain faktor ya untuk karena mereka males gitu akan proses yang panjang, apakah ada faktor lain gitu loh yang buat mereka jadi yaudah mereka memilih untuk diam, yaudah itu udah berlalu gitu. Mungkin ada faktor lain mungkin selain faktor yang sudah tadi Kak ngejelaskan. Ya, budaya patriarki juga mungkin masuk ya. Ketika mindset kekerasan perempuan itu salah perempuan, salah pakaiannya, salah dia bersikap dan segala macem. Padahal kan tidak ada yang berhak untuk menentukan laki-laki dan perempuan harus memakai apa gitu loh. Harus berbicara apa. Itu itu ya terus faktor tadi relasi kuasa budaya budaya patriarki juga udah mengakar ya masyarakat apa di mindset ya mungkin sedikit kesini kemajuan zaman teknologi mungkin beberapa generasi-generasi yang baru nih udah mulai sadar. Paham apa itu apa budaya patriarki dan soal apa relasi kuasa dan sebagainya pembagian kerja segala macem tapi masih untuk mereka yang tinggal mungkin atau relasi apa relasi tingkat literasinya kurang itu sulit orang-orang yang kurang teredukasi sulit untuk memahami bahwa ini faktornya tuh dinamik banyak hal dan mereka kadang karena sudah ter patriarki sejak kecil tidak ini tidak tidak melihat hal-hal yang lain jadi cuman dari perspektif dia doang cuman dari sudut pandang ini doang tidak melihat dari sudut pandang yang lain kayak gitu oke 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 berarti dari yang Kanggi omongin tadi itu berarti emang faktornya tuh banyak ya gak cuma victim blaming ada budaya patriarki juga kemudian ada relasi kuasa juga kemudian kalau untuk dari segi masyarakatnya tuh ketimpangan aspek yang membuat masyarakat itu ada yang tahu terkait dengan patriarki ada yang tidak tahu atau mengikuti budaya yang turun temurun yang mereka anggap itu normal padahal itu adalah budaya patriarki yang menempatkan perempuan itu ada di bawah laki-laki gitu ya sudah mengakar ya makanya itu jadi PR tersendiri ya untuk kita generasi yang seenggaknya udah punya akses yang lebih dibandingkan dengan mereka-mereka yang belum oke berarti kalau misalnya kayak gitu gimana sih kak menurut Kanggi itu upaya yang kita bisa lakukan upaya preventive yang kita bisa lakukan untuk dapat mencegah kasus pelecehan seksual ini preventive biasanya paling mudah sosialisasi yang paling gampang itu gadget sekarang semua siapa sih yang gak punya handphone sampai ke pedalaman orang-orang udah punya handphone udah ada tiang-tiang di daerah-daerah semua handphone udah jadi bareng wajib sekarang udah bukan sandang pangan papan lagi tapi juga sama kuota masuk ke dalam kebutuhan dasar sekarang itu itu paling mudah yang bisa dilakukan edukasi sosialisasi melalui media sosial atau seminar dari mahasiswa mungkin bisa lakuin podcast juga masuk media ya kan terus ada seminar atau edukasi-edukasi di tempat umum sekarang udah banyak di transportasi umum pun kadang aku kalau naik transportasi umum suka ada kadang-kadang informasi-informasi terkait pelecehan diadain juga tuh event-event itu udah mulai banyak sih kayak gitu jadi sebenarnya bisa dibilang upaya-upayanya tuh udah ada gitu ya kayak campaign-campaignnya tuh udah ada udah dilakukan lah sama negara sama lembaga-lembaga sama elemen-elemen lain itu sudah dilakukan gitu loh tapi ini kalau misalnya kita nonton film ini di film ini tuh ada satu adegan yang sempat menyinggung atau menyebut salah satu gerakan yang bernama gerakan me too gitu loh gerakan me too aku juga gitu me too aku juga dan dijelaskan tuh yang sudah saya telah saya searching itu awalnya tuh diganggungkan di Amerika Serikat jadi ini gerakan yang merupakan gerakan perlawanan lah terhadap tindak pidana kekerasan seksual gitu loh jadi untuk gerakan me too ini apa sudah ada di Indonesia atau mungkin ada gerakan serupa gitu di Indonesia untuk melakukan menindak lanjut melawan tindak kekerasan eh tindak pidana kekerasan seksual gitu loh di Indonesia sendiri ada apa gitu loh gemi itu kan ininya ya simbolnya gitu apa sih ajakan seruannya kita semua merasakan gitu apapun gak cuman kamu yang bisa merasakan aku juga bisa orang-orang teman-temanku juga bisa merasakan itu apapun kekerasan seksual bisa terjadi pada siapapun kapanpun dimanapun kalau di Indonesia gerakan perempuan sendiri yang sudah dilakukan ada gerak perempuan namanya ada gerak perempuan iya dan sebenarnya woman march juga ada kita juga ada dan IWD pun juga international woman's day dan itu juga setiap tahun selalu ada ya di Indonesia di berbagai daerah gerakan-gerakan seperti itu sebenarnya di Indonesia udah ada banyak juga apalagi pas kemarin mendorong UTPKS kenceng kan cukup kenceng tuh woman march segala macam kayak gitu berarti emang gerakan-gerakan serupa seperti MeToo ini atau bahkan MeToo itu sendiri udah sampai ke Indonesia udah banyak gerakan-gerakannya tapi mungkin ya gak semua orang tahu kalau gerakan ini itu ada oke berarti emang ada lah intinya kayak gitu berarti kalau di Indonesia sendiri sebenarnya Indonesia ini memang mengikuti terkait perkembangan zaman terkait dengan gimana kekerasan seksual itu harusnya ditangani jadi ikut kempen lah istilahnya tapi kalau misalnya kita omongin terkait dengan efektivitas dari kempen-kempen ini ini menurut Kang Gi kira-kira apakah sudah cukup efektif atau memang harus harus disemarakan lagi gerakannya gerakan ini menurutku cukup efektif ya gitu ada progres lah gitu dulu pas mendorong sampai akhirnya disahkan juga itu juga kan perjalanan panjang ya 9 tahun ya kalau gak salah dan masanya semakin besar semakin masif saat itu menurutkan mitu dan isu-isu lain terkait dengan kekerasan terhadap perempuan itu marah banget jadi memang penting dan bahkan harus selalu ada harus selalu hidup bahkan siapa lagi yang menyuarakan perempuan kalau bukan kita gitu kalau itu kalau gak ada ya nanti suaranya akan kalah dengan isu-isu lain kayak gitu sih karena ya gitu oke berarti bisa dibilang gerakan ini cukup efektif lah untuk mengawal satu undang-undang untuk disahkan dan lain sebagainya karena ya buktinya undang-undang TPS itu akhirnya seperti yang kak lagi sudah dijelaskan akhirnya sudah disahkan gitu ya akibat dorongan dari salah satu dorongan dari masyarakat gitu loh ya mungkin pengimplementasi dari undang-undang itu sendiri yang masih kurang gitu ya oke mungkin baik lagi ngebahas soal plecehan seksual jadi kayak misalnya dari beberapa kasus plecehan seksual tuh justru ya menurut menurut saya itu yang mendapatkan atau mengalami kerugian yang besar itu adalah ya si korban kayak gitu loh karena ya si korban akhirnya merasakan kerugian atau ya secara mental secara fisik dan lain-lain sebagainya dan malah sebaliknya si pelaku si pelaku itu yang apalagi pelaku yang memiliki kuasa seperti ini memiliki power seperti yang diceritakan di film ini ya merasa dirinya aman-aman aja ya hidup seperti biasanya seperti daily dia sehari-hari kayak gimana gitu loh nah menurut kakak tuh apa sih yang buat pelaku si pelaku dan si korban ini justru malah berkebalikan gitu loh harusnya si pelaku yang dihukum dan sebagainya tapi malah si korban yang merasakan kerugian-kerugian yang lebih besar daripada si pelaku gitu loh padahal jelas disini yang salah itu adalah si pelaku gitu jadi apakah sanksi terhadap kepada pelaku ini kurang sehingga orang-orang menganggap enteng soal pelecehan seksual gitu orang-orang memandang sebelah mata gitu jadi menurut kakak gimana tuh ya sanksi sanksi secara hukum penting eh sanksi secara sosial tuh juga gak kalah penting juga gitu untuk memberikan efek cerah ya ketika ada sanksi sosial dan masyarakat melihat apa itu kan tersimpan ya di memori oke kalau di pencara lima tahun keluar tapi kalau sanksi sosial dia akan melekat dan itu yang harus ada dan untuk menjadi apa ya salah satu preventif juga ya ketika orang mau melakukan kekerasan jadi dia jadi berpikir ulang ini sanksi sosialnya sempur hidup nih ke keluarga gue ntar ke anak-anak gue gitu segala macem itu juga apa ya tadi terkait apa si korban mendapat mendapatkan kedampak lebih korban kerahasiaan korban juga penting ya ketika penanganan kasus apa tergadang media lupa luput untuk menjaga kerahasiaan namanya di jembreng-jembrengin bahkan sampai ke alamat rumahnya dan itu kan sangat sangat berbahaya tetangga semua jadi tahu si itu rumahnya yang disitu oh dia tuh kasian banget dan itu kan apalagi ketika itu udah ada di media media kan rekam jejaknya seumur hidup ya apalagi kalau beritanya blow up viral kemana-mana oke saat ini dia fine-fine aja gitu tapi gimana ntar 10 tahun lagi dia cari namanya keluar itu itu triggering banget kan dan itu ketika itu muncul siapa yang bertanggung jawab kayak gitu jadi itu tadi kerugian-kerugian dia sudah menanggung kerugian fisik kerugian psikologis juga karena psikologis itu seumur hidup dan fisik juga bisa bahkan kan ada yang bahkan menjadi disabilitas akibat dari kekerasan seksual oke berarti emang ya sanksi sosial itu justru menjadi instrumen yang penting gitu loh kepada si pelaku bukan malah sebaliknya korban korban yang dijembreng-jembrengin namanya pelakunya yang diviralkan mungkin kalau misalnya aku lihat dari kasus-kasus yang lagi rame kan apalagi kayak di media sosial seperti di twitter gitu itu tuh kalau misalnya pelaku itu disingkat namanya misalnya kayak kayak kak pelakunya itu kak sedangkan kalau misalnya korban bahkan videonya pun disebar itu kan maksudnya dan disebutkan nama lengkapnya iya iya itu kan maksudnya memprihatinkan dan jujur itu merupakan respon masyarakat yang membuat korban tuh jadi semakin takut untuk lebih bersuara atau untuk menyuarakan apa yang ada yang dia alami ya seperti itu jadi memang sebenarnya tantangan terbesarnya itu dari masyarakat iya itu media ketika ada kasus gak langsung disebar-sebarin dulu saya sering banget tuh jaman-jaman sejak sejak masih sekolah ya ketika ada apa kasus misalkan pelecehan atau apa gitu terus disebarin lah di grup atau apa gitu kan itu sebenarnya ya kalau melihat seperti itu yaudah cukup berhenti di kita aja gak usah diviralin lagi gak usah disebarluaskan lagi gitu bahkan kalau misalkan beritanya naik oke yaudah gak perlu sampai kita ulik sampai dalam segala macem dan itu kan tidak ada keberpihakan kepada korban jadinya kalau kayak gitu oke berarti emang intinya stop penyebarkan iya masyarakatnya juga perlu di edukasi tentang hal-hal seperti itu oke 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 berarti selain masyarakat mungkin aku juga penasaran sih terkait dengan kan tadi kakak juga sempat ngomong terkait dengan lembaga-lembaga yang berwenang menangani kasus ini ya kalau misalnya dari lembaganya sendiri apakah dalam pengimplementasiannya itu sudah cukup membantu korban atau sebenarnya masih harus ada nih yang diperbaiki yang dibenahi lagi dari lembaga-lembaga ini kalau kayak itu sih PR lembaga masing-masing ya gitu jadi lembaga-lembaga yang lembaga yang menangani kasus kekerasan kan kita saling apa ya ada manajemen kasus namanya itu saling berkolaborasi siapa yang siapa menangani apa gitu lah litigasinya siapa non litigasinya siapa misalnya dari pengalaman jala sendiri jala PRT menangani non litigasinya dia menyediakan shelter untuk tempat tinggal dan perlindungan segala macam di rumah aman milik jala dan ketika menghadapi proses hukumnya ya itu dari LBH pengacara atau LBH Jakarta biasanya kita pakai mereka gitu bekerja sama dengan mereka terus juga biasanya kerja sama-sama LPSK lembaga perlindungan saksi korban ada apa ya kepolisin pasti ya pasti lembaga saksi korban terus ya rumah sakit komunas perempuan komunas perempuan gak nangani kasus dia pengaduan oh pengaduan oke dia pengaduan dan dia mengadvokasi oke kalau untuk penanganan kasus ya paling dia bantu memblow up oke oke terus juga ada P2TP2A dia juga nangani kasus apa itu kak P2TP2A apa tadi P2TP2A itu apa itu panjangannya ya boleh ada untuk pengaduan penanganan juga nanti jadi biasanya apa kita minta tolong untuk proses apa assessment atau psikolog perujukan dan segala macem gitu kayak saling ini aja ya berkolaborasi gitu karena korban gak bisa ditangani satu lembaga doang gitu kan dan lembaga lainnya harus saling bekerja sama dan itu apa ya menjadi salah satu upaya juga biar korban ini gak merasa sendiri gitu oke ada banyak yang yang bisa membantu ada banyak yang care ada banyak yang jadi lu jangan takut kita gak sendirian kok kayak gitu itu salah satu untuk menguatkan juga sih itu penting kolaborasi antar lembaga antar apa organisasi siapa yang punya akses kepada apa psikolog misalkan yang apa nih yang bisa menangani ini atau dia butuh terapis kayak gitu misalkan kita cari yang mewadahi yang mewadihi yang kayak gitu berarti emang sebenarnya lembaga-lembaganya itu banyak ya kayak lembaga-lembaga dari saling bekerja sama saling berkolaborasi untuk menangani si korban bahkan sampai kepada pemberdayaannya pun bekerja sama juga misalkan si korban mau melakukan apa nih nanti agar dia bisa mandiri mau ikut kursus apa kayak gitu itu jadi banyak sangat banyak lembaga-lembaga yang apa ya bisa membantu pelubahan pulih ya pulih sampai ke tahap dia berdaya kembali jadi emang banyak lah jadi emang banyak lah lembaga-lembaga yang sudah emang bekerja di bidang itu berupaya untuk mengadvokasikan si korban membantu si korban bahkan dari titik nol bahkan sampai ke titik yang benar-benar satu persen dia pulih gitu ya walaupun secara fisik maupun mental secara penanganan mungkin enggak selamanya ideal ya pasti ada lah ada miss ada kalah karena tadi misalkan pelakunya ternyata punya kuasa kuasa lebih segala macam itu pasti terjadi dan ya tiap lembaga pasti memberikan upaya yang terbaik sih gitu oke tapi kalau kita kembali lagi ke film nih kita kembali lagi ke film kan seperti yang jadi permasalahan utama salah satu permasalahan utama disini yang paling berpengaruh adalah relasi kuasa orang yang berkuasa menganggap dirinya besar dan semuanya menang gitu ke bawahan atau ke siapapun itulah karena dia merasa besar nah kan di film ini ada salah satu adegan yang dimana si siapa Sarah itu dia bisa dibilang ngeliat lah kejadiannya kayak gitu dan salah satu hal nih yang membuat maraknya pelecehan seksual dan korban memilih untuk bungkam itu karena seperti yang di mention kurang kuatnya ada alat bukti kurang kurangnya alat bukti gitu loh alat bukti yang kurang kuat gitu dan juga yang kayak pelajari di hukum di fakultas hukum ini ada asas yang mengatakan kalau satu saksi bukanlah saksi gitu loh kak nah apakah dengan adanya alasan tersebut kurangnya alat bukti padahal itu beneran kejadian dan juga adanya asas-asas tersebut apakah itu justru malah jadi tembok penghalang gitu kak untuk memberantas TPKS lebih ke tantangan memang ya alat bukti itu memang apalagi pelecehan seksual tuh alat bukti itu menjadi sangat penting gitu karena pasti yang dicari alat buktinya mana buktinya mana gitu pasti bilang paling lu suka sama suka itu suka suka dijadikan bumerang makanya ketika ada rekaman CCTV atau rekaman suara mungkin itu bisa menjadi apa ya alat bukti yang konkret lagi yang konkret kalau misalkan gak ada memang ya tadi satu sakti bukanlah saksi itu memang kesulitannya memang disitu alat bukti itu menjadi penting karena kalau misalkan kekerasan fisik alat buktinya kan misalkan dia bonyok dulu ya kayak yang tadi Kang Kicirain itu bisa dibilangnya tindak binana biasa bukan tindak binana gaseksual padahal yang ngalamin kan ngerasa itu pelecehan seksual atau kekerasan seksual paling sulit dibuktikan ya kalau misalkan tidak ada alat buktinya sebisa mungkin apa yang ada di saat kejadian entah pakaian yang dia saat itu pakai jangan dicuci dulu itu bisa disimpan mungkin ada bekas sidik jari dan segala macam apa tadi handphone genggam rekaman CCTV atau apapun oke berarti kalau dari pandangan Kang Kicir sendiri memang alat bukti ini yang menjadi tantangan tersendiri untuk korban bisa melaporkan karena memang korban yang merasakan korbannya mengalami sendiri tapi karena alat buktinya kurang itu jadi korban tidak bisa melaporkan dan itu kan juga merugikan korban ya makanya kan sekarang orang-orang kalau ada kasusnya langsung direkam gak viral gak naik gak dibantu gak dibantu harus viral dulu sering banget terjadi sama kita juga kalau gak viral gak bakal diurus gak bakal dituntaskan gitu ya oke berarti emang kuncinya adalah viralin dulu baru bisa diurus itu mirisnya sistem penanganan di ini ya di kita ya sedih juga sih sebenarnya tapi di satu sisi aku ngerasa kalau misalnya kemajuan teknologi ini juga makin membuat kita sadar sih jadi di satu sisi walaupun agak mengurangi konteks gimana pelecehan seksual itu bisa ditangani kayak misalnya viral dulu baru bisa ditangani itu juga bisa menambah pengetahuan kita sebagai orang yang awalnya kita gak tahu nih karena kan pelecehan seksual ini kalau misalnya gak ada yang lapor kita gak bakal tahu ada pelecehan seksual kan dengan adanya teknologi dengan adanya media masa ini kita jadi tahu nih kalau misalnya ternyata banyak loh yang mengalami pelecehan seksual banyak loh korbannya dan baru ngeblow up kalau misalnya ada yang ngelapor gitu jadi memang faktor-faktor tersebut sih yang bisa dibilang faktor pendorong tapi juga faktor yang mengurangi intensitas gimana pelecehan seksual itu bisa dilaksanakan gitu oke kalau misalnya dari faktor-faktor itu sendiri ya kak gimana sih sebenarnya idealnya kita bisa mengambil langkah untuk dapat mewujudkan keadilan dari bagi para korban gitu berat ya bicara keadilan ini ada kayaknya semua punya tanggung jawab masing-masing dari dari apa tingkat penegak hukum dari apa pengadilan hakimnya jaksanya pengacaranya gimana biar gak disuap bahkan segala macam itu itu apa PR bersama sih kalau menegakkan untuk keadilan ya karena sejauh ini belum apa ya belum penanganan kasus itu belum benar-benar tuntas dan mas ada aja apa yang miss ada aja dia tidak mendapatkan haknya gitu hukumannya ringan kepada pelaku segala macam ya itu harus dibenahi dari hulu ke hilir sih sebenarnya jadi intinya banyak lah yang perlu dibenahi dalam sistem hukum gitu loh karena untuk mengupayakan takutnya ada seperti yang kakang gibilang tadi ada permainan-permainan di belakang gitu yang justru malah bukan yang memberantas malah semakin mengakar gitu kasus-kasus pelecehan seksual ini atau kekerasan terhadap perempuan gitu tindak pindahan karena seksual gitu kayak kemarin aja pas kita setiap kali kita dampingin sidang di pengadilan gitu kan teman-teman PRT kan ikut menemani dan aksi di depan pengadilan dan itu kita bawa poster pengadilan bukan pasar jadi bukan proses jual-beli bukan bisa dibeli kita menegur keras sebenarnya salah satu suku dan keras tapi tapi itu jadi menarik karena aku juga baru tahu kalau misalnya di advokasi sampai datang ke pengadilan juga sampai bahkan aksi di depan pengadilan itu berarti memang kalau dari jala PRT sendiri memang benar-benar berada di pihak korban benar-benar menangani korban apalagi teman-teman PRT memang sudah solid ya ketika ada satu kita teman PRT yang ini ya pasti didukung dukung secara penuh secara masif datang ke pengakasidangnya sama-sama terus juga meneriahkan pelakunya segala macem oke berarti bisa dibilang gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh PRT atau mungkin lembaga-lembaga lainnya itu cukup solid lah cukup solid untuk mengawal satu isu terutama terfokus pada isu yang senang kita bahas ini isu kakaseksual oke oke mungkin gak terasa ya kak kita ternyata udah hampir nih udah hampir di pengunjung acara tapi sebelum kita nutup replik ini nutup podcast ini mungkin ada kita akan memberikan pertanyaan dari teman-teman KBM Eva dari teman-teman fakultas hukum dan juga dari teman-teman setiap pendengar setia youtube dan spotify yang selalu kita upload di BM Eva di akun BM Eva gitu loh kak mungkin untuk pertanyaannya bisa dibacakan ajaran dari teman-teman BM Eva udah ada pertanyaannya oke jadi untuk pertanyaan pertama kasus kekerasan seksual dalam lingkungan kerja acap kali dilakukan atas karena relasi kuasa relasi kuasa antara atasan dengan bawahan ada yang melakukannya karena tidak bisa menolak ada yang melakukannya juga karena suatu hal atau keinginan tertentu sudah barang tentu hal tersebut sulit untuk diatasi nah menurut kak Anggi sendiri bagaimana penerapan yang ideal guna menjelangkan sifat relasi kuasa tersebut agar meminimalisir kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja relasi kuasa kan juga kan ada ketimpangan ekonomi juga ketimpangan apa status sosial ketimpangan dia kuasa segala macam ya dan membongkar relasi kuasa itu juga gak mudah si PR juga ya relasi kuasa juga dari segi pemegang kekuasaannya juga si yang si yang punya kuasa lebih kalau dia juga tidak tergerak hatinya untuk berubah gitu tidak teredukasi dengan baik dan tidak paham apa itu sepenuhnya atau bahkan tidak paham sama sekali dia akan terus melanggangkan itu jadi memang orang-orang yang punya kuasa yang gak cuman mereka yang punya kuasa yang mungkin tidak punya kuasa juga mereka kan juga memiliki ketimpangan soal pengetahuan seperti itu tidak ada dia gak punya pilihan lain gue gak tahu harus apa harus kemana harus bagaimana dan mereka pun juga harus diinformasikan di edukasi ketika kamu mendapatkan bentuk-bentuk perasaan harus kemana harus menghubungi siapa kayak gitu sih jadi bisa dibilang tindakan tindakan upaya advokasinya gitu loh kayak perlu di perkuat perlu dikencangin lagi dan mungkin seperti yang Kak Anggi pernah eh tadi singgung di awal gitu loh saya ingat soal apa kilo 190 itu mungkin kalau misalnya diratifikasi bisa jadi langkah strategis lah kayak untuk memberantas TPKS di dunia kerja gitu loh jadi ada apa ya hukum yang kuat untuk menghukum pelaku ini udah masuk ke dalam bentuk kekerasan di dunia kerja oke oke berarti salah satu upayanya atau salah satu langkah strategisnya adalah meratifikasi notifikasi dari konvenci soal jauh ini kalau kekerasan di dunia kerja ya sudah seperti tadi di film tadi jadinya hilang begitu saja gitu bungkam semua padanya bungkam semua karena takut lah gitu loh oke mungkin lanjut ke pertanyaan kedua dari teman-teman KBM Eva untuk pertanyaan kedua saya izin membacakan korban kekerasan seksual di lingkungan kerja biasanya memilih untuk diam diam karena takut diancam oleh pelaku atau diam karena malu menjadi bahan olokan di lingkungan kerjanya menurut Kak Anggi bagaimana upaya untuk melunturkan budaya diam dan meningkatkan budaya untuk berani bersuara bagi korban kekerasan seksual dan jika ditingjau melalui instrumen hukum yang ada apakah masih belum cukup peraturan yang mengatur mengenai kekerasan seksual untuk memberikan efek jerah dan memberikan perlindungan yang nyata bagi korban sehingga mereka lebih memilih untuk diam menghilangkan budaya diam jadi mereka lebih berani perlu diinformasikan bahwa itu juga bisa terjadi kepada diri dia sendiri kalau dia diam berarti sama aja dia melanggengkan itu dan bahkan dia pun kita tidak tahu kapan kita bisa mengalami hal seperti itu ketika kita diam akan bertambah orang-orang yang akan jadi korban jadi korban seperti itu dan sekarang kan juga sudah ada perlindungan saksi ya LPSK menjamin perlindungan saksi dan korban dan kalaupun misalkan takut bisa mencari perlindungan ke sana saya sebagai saksi misalkan saya butuh ketika saya ingin melaporkan tapi saya takut bisa menghubungi tempat untuk perlindungan sebagai yang memberi perlindungan seperti itu sih yang pengetahuan-pengetahuan seperti itu sih kadang ah gue gak mau antar gue panjang nih jadi gak salah segala macam padahal saksi pun dapat perlindungan seperti itu oke berarti kalau menurut Kang Gini baik dari korban maupun saksi itu memang harus diedukasikan kembali kalau misalnya mereka juga punya hak mereka juga dijamin loh hukum dari perlindungan ya ada juga lembaga yang mengatur kayak LPSK kemudian gimana mereka kalau misalnya mau melangsungkan kasus ini ke pengadilan atau bagaimana itu mereka juga dilindungi loh jadi yang seperti itu memang yang harus disemarakan dimasifkan lagi ketak ingin tahuannya dan gimana kita sebagai masyarakat yang punya privilege lebih dalam menerima informasi seperti itu menyebar ruaskan lagi kepada mereka-mereka yang belum tahu oke mungkin selesai sudah acara replik kita pada hari ini mengenai bedah film Please Be Quiet jadi bedah filmnya ini seru banget walaupun filmnya cuma 20 menit tapi kita banyak banget ngulik sesuatu kita banyak banget ngebahas tentang korban ngebahas tentang pelaku dan juga ngebahas tentang saksi nah selanjutnya kami akan memberikan closing statement atas diskusi yang sudah kami lakukan mungkin Haikal bisa oke closing statement dari aku itu adalah terkait pelecehan seksual dan terkait film yang kita bahas yang kita bedah pada replika ini yaitu pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikendaki oleh korbannya bentuknya dapat berupa ucapan tulisan simbol isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual lainnya pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja bahkan di terminal di transportasi di media masa rumah bahkan tempat kerja sekalipun dan tidak luput juga di tempat-tempat seperti insasi pendidikan dan pemerintahan terjadinya pelecehan seksual terutama pelecehan di tempat kerja sebagian besar disebabkan karena pelaku memiliki jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan korban korban menjadi lebih terbatas ruang geraknya karena tidak memiliki power sebesar pelaku oke jadi di Indonesia sendiri pelecehan seksual ini masih menjadi fenomena gunung es artinya jumlah kasus pelecehan seksual yang kita ketahui itu hanya sebagian kecil saja masih sangat banyak kasus lainnya yang belum kita ketahui ini disebabkan karena masih banyak korban yang enggan untuk melaporkan kasus mereka korban pelecehan seksual ini dihadapkan pada pilihan yang sama-sama menyulitkan mereka yaitu kerugian yang dihadapi akibat pelecehan seksual dan juga rasa malu apabila masalahnya dipublikasikan selain itu budaya victim blaming yang seringkali dilontarkan oleh masyarakat seringkali direspon masyarakat itu membuat korban menjadi semakin takut untuk buka suara untuk itu perlindungan terhadap korban pelecehan seksual memang harus menjadi fokus utama dalam menangani kasus pelecehan seksual ini korban harus mendapatkan keadilan dan pelaku harus ditindak secara tegas melalui hukum yang berlaku setiap elemen baik itu masyarakat lembaga yang berwenang aparat penegak hukum dan elemen-elemen lainnya itu harus bersatu untuk dapat memberantas pelecehan seksual dimanapun dan dalam bentuk apapun oke kira-kira itu closing statement yang bisa kami berikan sebagai moderator dan mungkin ada closing statement dari Kak Anggi buat teman-teman KBM Eva yang menonton atau penonton setiap dari youtube channel dan spotify dari BEM Eva UPN Petra Jakarta buat teman-teman BEM Eva UPN pasti terus dukung dan menyuarakan isu-isu tentang kekerasan dan pelecehan dan mendorong yang saat ini kita bahas juga tentang ratifikasi Kilo 190 penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja dan juga tentu saja mendorong pengesahan RUU PPRT oke kita harapannya mahasiswa vokal dan bersama kita bergerak bersama-sama menyuarakan ini aku juga say thanks banget ya udah diundang ya kita juga terima kasih Kak kalau udah munat ya udah sharing jadi ya teman-teman saling menginformasikan ke sesama teman-teman karena suara mahasiswa itu banyak banget dan itu sangat berharga juga gitu ya betul ya terima kasih banyak Kandi atas waktunya atas kesempatannya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol dengan dengan apa ya dengan seru dan dengan apa ya banyak pengetahuan yang kita dapatkan dari obrolan ini terima kasih juga untuk teman-teman sosial politik yang udah hadir pada hari ini dan juga terima kasih juga kepada teman-teman pendengar setia BMF Open Veteran Jakarta on Spotify dan penonton setia di Youtube BMF Open Veteran Jakarta akhir kata kami pamit undur diri see you see you selamat menikmati terima kasih